Episode 90 Permainan baru, Pajri Pagi menjelang, keluarga kecil itu masih terlalap di atas ranjang Karena waktu masih menunjukkan pukul 5 pagi Pajri masih betam memeluk Irpan dengan erat Sementara Pajri juga sudah tidur di bawah kaki mereka Karena pria kecil itu tiba-tiba saja pindah Namun tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya Eh, lumu Pajri mengerjakan mata Yang menelisik keadaan sekitar Lalu merangkak untuk tidur di samping Irpan dan memeluknya Ayah, bangun yuk Liri Pajri sambil menepuk dada Irpan pelan dengan mata yang kembali terpejam Ayah, Aji mau main gelombung lagi Sambungnya dan kembali terlelap Eh, Irpan mengerjap dan merasakan Pajri tengah memeluknya Jam berapa sekarang? Irpan menggeser tangan Pajira yang melingkar di badannya Dan memindahkan Pajri agar bisa tidur di tengah mereka Mas, iri Pajilah memeluk Pajri Bangun lagi yuk, aku lapar sayang Ucap Irpan yang sudah duduk di atas ranjang Ya, sebentar lagi ya Liri Pajira yang kembali terlelap Hmm, Irpan membekak mulutnya ketika merasakan Mal yang kembali mendera Ia segera pergi ke kamar mandi Dan kembali mengeluarkan isi perutnya Pajira yang baru saja terlelap Tidak menyadari keadaan Irpan yang tengah lemas di dalam kamar mandi Namun laki-laki itu tidak ingin mengganggu istrinya Dan lebih memilih untuk langsung mandi agar merasa lebih segar Hampir 20 menit Ia berada dalam kamar mandi Irpan keluar dengan balutan handuk di pinggangnya Aroma sabun yang wangi itu semerbak memenuhi rongga hidung Pajira Dan membuat ibu hamil itu terbangun Pajira mengerjap Dia melihat Irpan yang sudah mandi tanpa membangunkan dirinya Mas, kamu sudah mandi? Eh, sudah sayang, apa kamu mau mandi? Ucap Irpan sedikit terkejut Kenapa gak bangunin aku? Ucap Pajira cemberut dengan wajah bantalnya Maaf sayang, tadi aku mual Terus biar segar aku langsung mandi saja Ucap Irpan menggaruk tengkuknya dan berjalan kalah Pajira Pakailah baju kamu dulu, aku mau mandi Ucap Pajira bangun dari tidurnya Tak lupa agar ia membuat Pajri kembali terlelat Apa mau aku mandiin sayang? Hum, gak usah mas, aku mau mandi sendiri Kamu jangan jagain Pajri aja Dia udah keracunan main gelembung karena kamu kemarin Ucap Pajira tergelak Keracunan? Ucap Irpan dengan mata yang membolah Kamu serius? Pegik Irpan membuat Pajri terkejut Ayah sudah bangun Yuk kita main gelembung lagi Ucap Pajri duduk namun masih menutup matanya Ini maksud aku mas, dia ketagihan main gelembung terus Gak keracunan kan sayang? Tanya Irpan kembali sambil menggendong Pajri Gak lah, kalau keracunan sudah aku bawa ke rumah sakit mas Syukurlah Ayah udah mandi? Tanya Pajri ketika merasakan kulit Irpan menyentuh pipinya Sudah sayang, Aji mau mandi Kok ayah gak mengajak Aji sih? Wah, rengik pria kecil itu Abang mau mandi gelembung lagi? Tanya Pajira Em, ucap Pajri sambil mengangguk Yaudah kita mandi dulu Bunda sudah menyiapkan tempat untuk abang main gelembung nanti Ucap Pajira Betul bunda Pajri mengangkat kepalanya Dari pundak Irpan dan menata Pajira Iya sayang Ya sudah, yuk kita mandi bunda Ayah turunkan Aji lagi Ucap Pajri semangat dan turun dari gendongan Irpan Pajira sangat senang dan bersemangat pagi ini Mendengar keinginan Pajri Semalam yang sangat menginginkan untuk bermain gelembung sabun lagi Terima kasih sayang Ucap Pajira genit kepada Irpan Sementara laki-laki itu hanya menggigit bibir bawahnya agar terlihat seksi Hal itu sukses membuat Pajira merona malu dengan gairah Yang mulai menjelar ke seluruh tubuhnya Irpan semakin menjahiri Pajira dengan mengusap tubuhnya yang masih terbuka Kalau menatap dia terus, aku gak akan tahan Kenapa dia bisa setampan dan bergairah seperti itu sih? Batin Pajira menjerit Ia segera melangkah masuk ke dalam kamar mandi dan menyegarkan badannya Dan tak lupa ia juga memedikan Pajri Setelah selesai, Pajira segera pergi ke dapur untuk memasak sarapan mereka pagi ini Hanya nasi goreng spesial dengan campuran udang dan sosis, wortel dan beberapa sayuran lainnya Irpan dan Pajri sudah menunggu di meja makan Pra kecel itu tak hentinya mempelajari cara membuat gelembung sabun dengan menggunakan tangan Irpan membentuk huruf O pada tangannya dan diikuti oleh Pajri Begini sayang, tangannya diberi rongga seperti huruf O, nanti ditiup pelan-pelan sampai balonnya keluar Apa begini ayah? Pajri menerukan apa yang dikerjakan oleh Irfan Pajiranya menata Pajri penuh semangat karena ini adalah sejarah baru Bagi putra tampannya itu untuk pertama kalinya Pajri mau bermain dan menikmati masa emas pertumbuhannya Semoga Pajri mau memainkan mainan yang sudah ia siapkan semalam Begitu harapan Pajira ke depannya Kita sarapan dulu ya Habis ini kita langsung bermain gelumbung yang besar Ucap Pajira Aji mau kan? Sambungnya Gelumbung besar apa bisa berbentuk gajah seperti dipilimsi kuning? Mata Pajira Mata Pajri membola senang Ia segera menghabiskan makanannya hingga tandas meminum susu dan air minumnya Aji sudah selesai, terima kasih bundaku sayang Ayah yuk kita main lagi Desak Pajri kepada Irfan Sama-sama sayang Ucap Pajira Ayah yuk Aji mau buat gajah Ucap Pajri berlali keluar Membuat gajah Tanya Irfan mengerngit Hahaha Gelak Pajira menggema Kenapa kamu tertawa sayang? Aku yakin Pajri pasti memikirkan jika ia bisa membuat gelumbung berbentuk gajah Semangat mas Hahaha Ucapnya masih tergelak Irfan segera menghabiskan makanannya dan mencul Pajri sambil menggandeng Pajira Benar saja Pajri sudah berdiri di depan wadah yang sudah ada alat untuk membuat gelumbungnya disana Mata pria kecil itu berbinar dengan menghayalkan berbagai macam bentuk hewan dan apapun itu yang akan ia buat nanti Abang Panggil Pajira tersenyum Bunda, ayah yuk kita main gelumbung lagi Apa seperti ini caranya ayah? Pajri mencoba teori yang dipelajari oleh Irfan tadi Namun beberapa kali percobaan ia tidak kunjung pandai dan malah membuatnya semakin kesal Begini sayang Ucap Irfan memperagakan cara membuat gelumbung Wah apa bisa berbentuk gajah ayah? Ayo coba Aji mau belajar Ucap Pajri yang entusias Gak bisa sayang Kita cuma bisa membuat bentuk bulat Gak bisa berbentuk gajah atau hal lainnya Sayang Ucap Irfan tersenyum kepada Pajri Apa gak bisa membuat gajah ayah? Sorot mata pria kecil itu menyimpan kekecewaan Pajir hanya tersenyum melihat Pajri yang seolah mendapatkan mainan baru Padahal dulu ia sering mengenalkan gelumbung itu kepada Pajri Namun pria kecil itu seolah tidak peduli Kita pakai yang ini aja sayang biar gelumbungnya besar Ucap Irfan menarik tangkai membuat gelumbung itu ke atas Wah ayah gelumbungnya besar Aji mau coba Pajri bermain gelumbung sambil tertawa Berlari ke sana kemari Membuat banyak gelumbung dan kemudian ia kerjakan kembali Pajri tak antinya tersenyum dan tertawa melihat tingkap Pajri yang begitu mengemaskan baginya Sambil mengawasi Pajri ia juga sedikit berjemur Sambil berteduh di bawah pohon yang tidak terlalu rindang Namun masih tetap memantulkan sinar matahari Pagi ke arahnya Pajri juga mempersiapkan mainan yang lain untuk Pajri Seperti menumpahkan seribu bola plastik yang kecil ke dalam kolam berenang Agar setelah bermain gelumbung Ia bisa berenang bermain Irfan sambil bermain bola